Kita berhenti sejenak untuk memandang wajah dan wujudnya Putra Allah, menyertai langkah yang tidak tergoyakan menuju salib. Terima kasih telah menonton! Kita tiba pada episode yang ke-59 di dalam serial Pembahasan Kitab Injil Markus dengan tema Yesus menubuatkan penderitaan dan kebangkitannya. Firman Tuhan kita akan baca dari Markus Pasar 10 ayat 32 sampai 34. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Yesus dan murid-muridnya dan beberapa orang lain pergi ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan mereka. Murid-muridnya merasa heran. Tetapi orang banyak yang mengikuti diri belakang merasa takut. Karena mereka tahu bahwa di kota itu ada orang-orang yang marah kepada Yesus. Lalu Yesus mengumpulkan kembali ke dua belas muridnya secara tersendiri dan memberitahukan apa yang akan terjadi pada dirinya. Dengarkanlah baik-baik. Kita sedang menuju Yerusalem. Manusia yaitu aku akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhkan hukuman mati padaku. Kemudian mereka akan menyerahkan aku kepada para pembesar yang bukan orang Yahudi. Orang yang bukan Yahudi itu akan mengejek, meludahi, mencambuk, dan membunuhku. Tetapi pada hari ketiga sesudah kematianku, aku akan hidup kembali. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus 10, ayat 32-34. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, pada tiga kesempatan terpisah, Yesus menubuatkan penderitaan dan kebangkitannya. Pertama kali di wilayah Kaisaria Filipi, dia menekankan perlunya peristiwa tersebut. Yang kedua kali saat melakukan perjalanan melalui Galilea, dia menekankan kepastian peristiwa itu akan terjadi. Ketiga kalinya saat dalam perjalanan ke Yerusalem, dia menjelaskannya dengan lebih rinci lagi bagaimana peristiwa itu akan terjadi. Jika kita pernah menghadapi cobaan yang akan datang, kita tahu antisipasi itu sendiri akan menambah beban. Kecemasan dan stres karena mengetahui apa yang akan datang. Saat kita mengingat apa yang Yesus lakukan untuk menyelamatkan kita, jangan mengabaikan beban mengetahui sebelumnya apa yang akan dia derita dan apa yang membantu dia bertahan. Jadi mari kita melihat lebih dekat, dimulai dengan yang pertama, latar belakang. Jalan menuju ke Yerusalem. Mereka berjalan dari seberang sungai Yordan melalui Jericho. Ini adalah perjalanan terakhir Yesus pergi ke kota Yerusalem. Kita perhatikan prosesi perjalanan mereka. Yesus memimpin di depan. Para murid mengikuti dari belakang. Orang-orang lain jauh di belakangnya Yesus dan jauh di belakangnya para rasulnya. Sikap saat mereka berjalan. Yesus berjalan dengan tekad yang sangat teguh. Murid-muridnya sangat kagum mungkin karena melihat tekad Yesus. Sedangkan orang-orang lain diliputi ketakutan. Mungkin mengetahui bahayanya Yesus dan para pengikutnya menuju ke Yerusalem. Pada titik tertentu, Yesus berjalan di samping kedua belas rasul dan mulai memberitahu mereka apa yang akan terjadi padanya. Hal yang kedua, kita melihat nubuatan Yesus satu persatu di genapi. Dia akan dihianati. Yesus sendiri menubuatkan bahwa dia akan dihianati. Dihianati oleh para imam kepala dan ahli Taurat. Hal ini mengacu kepada Sanhedrin dan Mahkamah Agung Yahudi. Hal ini kita lihat tergenapi di dalam Markus 14 ayat 41-46. Berikutnya, Yesus menubuatkan akan dikalahkan. Dan kenyataannya memang dia dihukum mati ketika dia dikirim kepada orang yang bukan Yahudi. Hal ini mengacu kepada pejabat-pejabat Romawi yang memiliki kewedangan untuk menempatkan kematiannya. Dan nubuatan ini tergenapi di dalam Markus 14 ayat 55-64. Yang ketiga, Yesus menubuatkan bahwa dirinya akan dihina. Dan hal ini terlihat ketika dia diperlakukan dengan penghinaan, diejek, dihina dengan ejekan dan cemohan. Dan semuanya ini tergenapi di dalam Markus 15 ayat 16-20, ayat 29-32. Lalu, Yesus menubuatkan dirinya akan dicambuk. Dan ini terjadi bahwa dia mengalami cambukan dan hukuman berat. Di bawah metode pencambukan Romawi, orang itu ditelanjangi dan diikat dengan postur membungkuk kepilar atau direntangkan pada tiang. Cambuk itu terbuat dari tali kulit yang diberi pemberat potongan tulang tajam atau timah yang ketika dihunjamkan ke dada atau ke bagian punggung itu akan merobek daging yang ada di tubuh. Dan itulah yang dialami oleh Yesus. Dan hal itu tergenapi di dalam Markus 15 ayat 15. Dia menubuatkan bodi akan diludahi dengan air liur dan dahak. Selesai amarah atau penghinaan, biasanya mereka melontarkan air liur ataupun luda. Dan hal ini tergenapi di dalam Markus 15 ayat 15 ayat 15. Lalu dia bunuh, ini adalah bergolong Yesus sendiri bahwa dirinya yang dibunuh, kematiannya akan diiringi dengan ejekan dan siksaan. Dan Yesus tahu cara kematiannya adalah benar, hanya libat. Lalu Yesus juga menubuatkan bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Bangkit dari kematian. Dan hal ini dinubuatkan sejak dari awal pelayanan Yesus. Dan kemudian kebangkitannya ini tergenapi di dalam Markus pasal 16 ayat 1 sampai 7. Kesimpulannya, ketika Yesus menubuatkan penderitaan dan kebangkitannya, Pertama kali Petrus membawa Yesus ke samping dan menegurnya. Kedua kalinya, para muridnya tidak mengerti dan menolak untuk bertanya kepadanya. Ketiga kalinya, tidak ada perbedaan meskipun mungkin masih ada yang bingung. Apa yang mengejutkan tentang ketiga nubuatan ini? Apakah itu mengungkapkan bahwa Yesus tahu apa yang akan terjadi padanya? Stres dan kecemasan dari antisipasi hanya menambah penderitaannya untuk kita. Bagaimana Yesus dapat melanjutkan? Mengetahui apa yang akan datang? Penulis surat Ibrani mengungkapkan jawabannya. Dalam pertandingan ini, biarlah mata kita terus memandang ke depan yaitu kepada Yesus. Dialah raja dan pahlawan iman yang terutama bagi kita dan yang sudah menyelesaikan pertandingan yang diberikan kepadanya dengan sempurna. Dia rela menahan penderitaan yang sangat memalukan di kayu salib karena dia memandang terus ke depan kepada sukacita yang disediakan untuk dia di kemudian hari. Sekarang dia sudah duduk menantikan kita di tempat yang paling terhormat di samping tahta Allah. Ibrani 12 ayat 2 Dia mendorong kita untuk memperhatikan dia jangan sampai kita menjadi lelah dan putus asa. Karena itu, biarlah kita selalu merenungkan telah dan Yesus yang berdiri teguh ketika orang-orang berdosa menghina dan menganiaya dia dengan sangat kejam. Kalau kita menelah dan Yesus, kita tidak akan gampang lemah dan putus asa. Ibrani 12 ayat 3 Ya, mari kita perhatikan bagaimana dia mati tetapi dia juga menghadapi apa yang menunggu dia. Seperti yang ditulis Ertman, mari kita berhenti sejenak untuk memandang wajah dan wujudnya putra Allah menyertai langkah yang tidak tergoyakan menuju salib. Apakah itu tidak menyadarkan kita pada kepahlawanan baru di saat kita mengikuti? Apakah itu tidak membangkitkan cinta baru seperti yang kita lihat betapa dia dengan sukarela mengalami kematian bagi kita? Namun kita tidak kagum akan arti dan misterinya kematian itu. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, kiranya dengan merenungkan dan menghayati akan arti penderitaan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu akan membangkitkan cinta kita setiap diri kita kepada Tuhan semakin hari semakin bertambah-tambah. Dengan demikian, kiranya setiap diri kita boleh melayani Tuhan dengan lebih baik. Kiranya kekuatan dan dinamika dari Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu menyertai kita semuanya dan memberkati kita. Shalom. Terima kasih telah menonton!